Ceritanya akan berbeda jauh dengan season pertama yang masih terbilang ringan sebagai pengenalan dari Ultraman Ginga. Di season kedua ini akan muncul Ultraman baru bernama Victory yang bisa menggunakan kekuatan dari para kaiju. Dark Lugiel yang sebelumnya dikalahkan ternyata masih akan kembali juga namun dengan wujud yang berbeda. Sedangkan musuh utama Ginga dan Victory sepanjang series ini adalah Alien Shiburu yang bernama Exera. Apa yang direncanakan Exera dan siapa yang akan mencari musuh terakhirnya? Langsung aja. Pertama pencurian Victorium. Hikaru kini sedang melakukan petualangan dan sampai ke Meksiko. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi dan munculnya sebuah batu misterius yang ketika disentuh Hikaru mendapat penglihatan sesosok Ultraman dan seorang pria tak dikenal. Sementara itu di tempat lain seorang gadis yang ternyata adalah robot bernama Wanzero sedang menjalankan tugas dari tuannya untuk mencuri batu biru yang sama seperti yang Hikaru temukan. Batu itu disebut sebagai Victorium. Jauh di dalam tanah ternyata ada kehidupan lain mirip manusia yang dikenal sebagai Victorian. Ratu mereka yang mengetahui bahwa Victorium sedang dicuri pun bertindak karena akan ada akibat buruk jika itu dibiarkan. Ia menugaskan seorang pria bernama Shaw dengan memberikannya alat bernama Victory Lancer. Seperti yang dilakukan pahlawan mereka sejak dulu namun dengan syarat Shaw tidak boleh menyakiti siapapun yang berada di atas. Tak lama kemudian muncul dua orang bernama Arisa dan Goki yang adalah anggota dari UPG, sebuah pasukan khusus yang bertugas melindungi bumi. Dimana mereka juga menyelidiki munculnya Victorium. Hingga tiba-tiba Hikaru pun datang karena sebelumnya ia juga melihat Victorium di Meksiko. Tiba-tiba sekor kaiju muncul dari dalam tanah. Ia bernama Shepardon. Sontak UPG pun langsung menyerangnya dan Hikaru juga berusaha memancingnya. Hingga akhirnya pencurian Victorium pun berhasil disusul Shaw yang menyuruh Shepardon kembali ke dalam tanah. Karena ternyata kaiju itu adalah milik bangsa Victorian yang ingin menggegalkan pencurian Victorium. Karena itu Hikaru pun mengikuti Shaw yang terus saja merasa jengkel. Apalagi Hikaru mengatakan bahwa semua makhluk yang tinggal di bawah langit yang sama adalah teman. Tanpa tahu kalau Shaw sebenarnya tinggal di dalam tanah. Tiba-tiba pencurian Victorium dimulai lagi sehingga Shaw segera mengejarnya dan menemukan Android One Zero yang kemudian melawan menggunakan Chiburoid untuk menyerang Shaw. Shepardon pun muncul lagi untuk menolong Shaw. Namun Android One Zero dengan mengejutkan punya Sparkdol EX Red King yang di live dengan Chiburo Spark. Ia pun menggunakan EX Red King untuk menyerang Shepardon yang kesulitan melawannya. Melihat itu Shaw pun menggunakan Victory Lancer yang merubahnya menjadi Ultraman Victory. Victory langsung menyerang EX Red King namun Victorium sebentar lagi berhasil dicuri. Arisa dan Goki yang datang juga terkena serangan sedangkan Hikaru tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Karena itu Hikaru meminta Ginga untuk memberikannya kekuatan sekali lagi. Yang dengan ajaib, Ginga Spark bercaya sehingga Hikaru pun menggunakannya untuk berubah lagi menjadi Ultraman Ginga. Ginga pun menyelamatkan Arisa dan Goki kemudian membantu Victory melawan EX Red King. Ginga menahan serangan itu dengan Ginga Thunderbolt dan mengakhirinya dengan serangan Ginga Cross Shoot. Namun Android One Zero berhasil selamat. Sementara Sparkdol Red King yang ingin diambil Ginga tiba-tiba direbut oleh Victory. Shou kemudian menggunakan teknik Ultralance di mana Victory menggunakan kemampuan dari Kaiju yang bersangkutan. Dan untuk EX Red King memberikan Victory tinju raksasa. Tanpa alasan yang jelas, Victory pun menyerang Ginga namun berhasil dihindari. Hikaru yang bertanya siapa sebenarnya Shou malah diserang dengan Victorium Slash. Sehingga terjadilah pertarungan antara Ultraman Ginga berlawan Ultraman Victory. Lagi-lagi, Victory menggunakan Red King Knuckle dilawan Ginga dengan Ginga Cyber. Karena kurang kuat, Ginga pun menggunakan Ginga Sparklands dan adu serang dengan Victory. Yang membuat mereka sama-sama lenyap karena kehabisan energi. Hikaru kemudian ditemui Ginga yang menyadarkan Hikaru kalau sebenarnya Shou tidak jahat bisa dirasakan dari serangan yang ia lancarkan. Namun tiba-tiba, Arisa dan Gouki menarik paksa Hikaru ke dalam mobil. Rupanya, ia direkrut untuk bergabung dengan UPG serta ada Tomoya yang bertugas meneliti Victorium. Karena itu, Hikaru akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu, Android One Zero melapor pada tuannya yaitu Alien Chiburu Exera yang akan segera melakukan rencana selanjutnya. Sakuya dan Rippy yang adalah teman dari Shou kemudian datang ke permukaan dan tidak sengaja bertemu dengan Shou. Dimana Android One Zero juga sedang melakukan pencurian lagi pada Victorium. Terus saja Shou tidak tinggal diam. Ia langsung menyerang One Zero yang ternyata punya kemampuan bertarung yang lumayan. Hingga UPG pun tiba. Arisa mengejar One Zero sedangkan Gouki menyerang Shou. Karena itu, Shou memutuskan untuk menghabisi mereka juga, membuat Gouki pingsan hanya dengan satu kali serang. Namun ketika akan menyerang Hikaru, Shou tiba-tiba terhenti karena mengingat perkataan ratu yang melarangnya menyakiti orang-orang di permukaan. Sementara itu, Android One Zero yang diserang Arisa melakukan monslave kaiju Eleking. Melihat itu, Shou langsung berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawannya. Kemampuan bertarung Victory bisa mengimbangi Eleking. Namun, ia tampak kesulitan ketika diserang dengan ekor listriknya. Karena itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Victory. Ginga menggunakan tombak Ginga Spotlands namun masih kesulitan dengan ekor Eleking. Dan dengan terpaksa, Victory pun membantu Ginga dengan menggunakan Ultralance EX Red King yang sebelumnya ia dapatkan. Dengan tinju api yang sangat kuat, Eleking berhasil dipukul mundur. Dan dengan kosen Victorious Short, kaiju itu pun dihancurkan. Sehingga Shou mendapatkan satu sepatul kaiju lagi. Hikaru yang terluka kemudian ditemui Shou yang akhirnya bersedia mengenalkan diri. Karena sebelumnya Hikaru telah menolongnya. Sementara itu, Chiburu Seijin bersama pasukannya yang berada di bulan. Tampak sedang melakukan sesuatu yang terungkap kalau dia ingin membangkitkan seseorang yang ia panggil Grandmaster menggunakan energi dari Victorium. Dan tampak di permukaan bulan ada sesuatu yang mirip dengan bagian tubuh dari Dark Lugiel. Dan seperti yang kita tahu, kalau Dark Lugiel dan Ultraman Ginga memang sempat bertarung di permukaan bulan berakhir dengan kekalahan dari Lugiel. Karena itu, Elen Chiburu ingin membangkitkannya lagi dengan energi dari Batu Victorium. Karena Android One Zero selalu gagal menjalankan tugas, Xera menugaskan Alien Guards bernama Borsto untuk bekerja sama dengannya. Ia pun mengirimkan banyak robot Impelizer untuk menyerang penduduk sambil mencuri Victorium. Sehingga Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawan mereka semua. Namun, karena harus melindungi yang lain, Ginga malah terkena serangan brutal. Sementara itu, Shou berhasil menemukan Borsto dan One Zero yang sayangnya berhasil kabur. Namun, Borsto malah menyalakan One Zero sehingga terjadilah perselisihan antara mereka berdua yang membuat Android One Zero terluka dan harus diperbaiki. Karena Hikaru sedang dirawat, kali ini Shou berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawan para Impelizer. Ia pun menggunakan Ultralance, Yax Red King, dan Ele King. Namun, Borsto melakukan Monslave dengan King Joe untuk menyerangnya. Karena serangan yang datang dari dua arah, Victory pun terlempar ke sana kemari. Sementara itu, Hikaru yang terluka nekat ingin ikut bertarung namun dihentikan oleh Tomoya. Hingga tiba-tiba, Ultraman Taro dalam wujud Spak Dolo pun muncul memberikan kekuatan dari Ultra Kyodai yang telah ia siapkan sebelumnya dan membentuk Sturium Brass. Dengan kondisi melemah, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga dan melawan para Impelizer. Akhirnya, dengan kekuatan Ultraman Taro, Ginga pun menggunakan wujud barunya yang bernama Ultraman Ginga Sturium yang bisa menggunakan kekuatan para Ultra Kyodai. Ia pun menyerang Impelizer dengan Sturium Kosen milik Taro dan Spesium Kosen milik Ultraman, sedangkan King Joe di kalahkan dengan kekuatan dari Ultra Seven. Di akhir, Hikaru pun memberikan spaktor King Joe para Shou dan menganggapnya sebagai teman. Ultraman Taro Ini adalah Ginga Sturium Gizeh Ultraman Sturium Kosen Sturium Kosen Dan sekarang adalah giliran Android One Zero lagi untuk mengalahkan Ultraman Ginga dan Victory. Sementara itu, Shou tiba-tiba berpikir apakah ia harus selalu menggunakan spaktor Kaiju yang dirapatkan dari musuh, hingga tiba-tiba Kaiju Sadora muncul yang ternyata sedang dikendalikan oleh Android One Zero. Shou pun langsung berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawannya. Victory kemudian menggunakan Ultralan Shred King yang anehnya malah tiba-tiba menghilang. Shou kemudian menggunakan LA King yang juga ternyata sama sehingga Sadora bisa menyerangnya. Melihat itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Victory. Taro pun menyuruh Hikaru untuk menggunakan kekuatannya dengan mengakses form Ultraman Ginga Sturium. Ginga langsung menggunakan kekuatan dari Ultraman Jack yaitu Ultra Cutter yang berhasil mengalahkan Sadora hanya sekali serang. Hikaru yang mendapatkan spaktor Sadora pun memberikannya para Shou yang malah ditolak. Shou bahkan menyerahkan spaktor kaiju lainnya pada Ratu karena ia ingin melindungi Victorium dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kekuatan musuh. Namun Ratu mengingatkan Shou untuk mendengar apa yang dikatakan Hikaru karena Hikaru punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Shou. Karena penasaran, Shou pun menemui Hikaru dan bertanya apa yang ia miliki namun Shou tidak. Hikaru menjelaskan bahwa ia bisa lebih kuat karena bertarung dengan teman-temannya. Bukannya menerima itu, Shou malah bersikeras bahwa ia tidak butuh teman untuk bertarung. Hingga tiba-tiba pencurian Victorium pun terjadi lagi dan Android One Zero menggunakan Kaiju Gudon. Shou pun berubah lagi menjadi Ultraman Victory untuk melawannya. Namun Hikaru memutuskan untuk tidak berubah karena ini adalah pertarungan untuk Shou yang sedang membentuk jadi dirinya. Tanpa Ultralans, Ultraman Victory tampak keseluritan untuk mengalahkan musuh. Sehingga Repi pun ingin memberikan sepak dol Kaiju milik Shou dan Shepardon yang tiba-tiba muncul ke permukaan untuk melindunginya. Repi yang baru saja sampai tiba-tiba akan terkena serangan namun dilindungi oleh Kaiju Sadora yang ternyata di-life oleh Hikaru. Hikaru pun memberitahu Repi bahwa Kaiju terakhirlah jahat. Mereka hanya dimanfaatkan oleh orang-orang jahat dan sebenarnya Kaiju juga bisa menjadi teman. Repi pun memberikan sepak dol Kingjo para Shou yang akhirnya sadar tentang arti pertemanan. Ia pun menggunakan Ultralans Kingjo yang serangannya langsung mengalahkan Gudon dan Android One Zero. Selanjutnya, pertarungan melawan Yapu. Android One Zero menyerang lagi namun kali ini ia menggunakan sepak dol Choju yaitu Bakishim. Sehingga Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Kinga untuk melawannya. Namun di tengah pertarungan, One Zero tiba-tiba dihampiri Yapul yang kesal karena Chojunya digunakan. Dan terungkap kalau ternyata Yapul sudah bersama Choju itu sejak menjadi sepak dol. Rupanya Yapul juga ingin melawan Ultraman Kinga dan strateginya adalah memanfaatkan manusia. Karena dia tahu kalau Ultraman memang kuat namun manusia itu lemah. Melihat Gouki yang pesimis karena merasa tidak bisa melindungi apapun Yapul pun dengan diam-diam merasukinya. Karena itu, Gouki pun menyirang penjaga hingga Hikaru yang menemukannya langsung dilenyapkan ke dimensi lain. Karena Yapul bisa tahu bahwa dia adalah Ultraman melihat Stereom Brass yang digunakannya. Sementara itu, Tomoya yang sebelumnya menyelidiki apakah Cho adalah Victory memberitahu Kapten bahwa yang merasuki Gouki adalah Yapul. Namun tiba-tiba, Yapul datang dari belakang dan memaksanya untuk memberitahu siapa identitas asli Ultraman Victory. Dan dengan terak sengaja melihat data Cho pada komputer Tomoya. Gouki alias Yapul pun menemui Cho dan menyerangnya. Namun ada seorang ibu hamil yang baru saja berdoa di kuil dan butuh bantuan karena akan segera melahirkan. Melihat itu, Gouki kembali mendapat kesedarannya dan dengan susah payah membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Shou langsung berubah menjadi Ultraman Victory. Namun dalam pengejaran, ia diserang oleh Choju Bakishim. Untuk melawannya, Shou menggunakan Ultralan Skinnyo sehingga terjadilah adu tembak yang sengit. Sementara itu, Hikaru yang masih terjebak diberitahu Taro, ia bisa menggunakan kekuatan dari Ultraman Jack yaitu Ultra Barrier untuk melepaskan barier milik Yapul yang ternyata berhasil. Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Victory melawan Bakishim. Namun, Shou menyuruhnya untuk mengejar Gouki yang sedang dirasuki oleh Yapul. Gouki akhirnya berhasil membawa ibu hamil tadi ke rumah sakit. Namun Yapul segera berubah ke wujud raksasa hingga Ultraman Ginga yang datang berhasil membebaskan Gouki hanya dengan sekali tendang. Yapul kemudian memanggil Bakishim diikuti Victory di mana Shou sudah dengan senang hati bekerja sama dengan Hikaru. Ginga kemudian melawan Yapul sedangkan Victory melawan Bakishim. Dengan serangan Victorian Shoot, Victory akhirnya mengalahkan Chouju itu dan Yapul yang hendak kabur berhasil dicegah. Ginga pun menggunakan kekuatan dari Ultraman S yang adalah musuh bebuyutan Yapul untuk mengalahkannya. Selanjutnya kemunculan Hiyori, Victorian dari permukaan bumi. Suatu hari, Ratu mendapat penglihatan seorang gadis yang kemungkinan seorang Victorian dengan masa lalu yang kelam. Sementara itu, Hikaru yang sedang berpatroli dengan Arisa tiba-tiba melihat Shou yang sedang diikuti seseorang. Hikaru pun menghampirinya hingga wanita itu mengenalkan diri sebagai Hiyori yang adalah Victorian yang tinggal di permukaan bumi. Di mana Hiyori mengungkap bahwa mereka berasal dari suku yang berbeda dan menuduh suku Shou sebagai pihak jahat yang merebut kekuatan mereka. Tiba-tiba, Hiyori pun menyerang Shou dan merebut Victory Lancer. Dengan mengejutkan, ia juga punya Chiburus Park yang langsung digunakan untuk Monster Life Kaiju Gomorrah disaksikan Android 1.0 dari kejauhan. Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawan Gomorrah. Namun ketika Hiyori mendengar suara Shepardon, ia tiba-tiba menghentikan pertarungan. Karena itu, Shou pun bertanya pada Ratu siapa sebenarnya wanita itu, namun beliau juga tidak begitu tahu informasi tentangnya. Ratu Kisara kemudian berbicara dengan Hikaru untuk pertama kali dan meminta bantuannya untuk membantu Shou merebut kembali Victory Lancer. Namun ada yang aneh, di mana Hiyori bisa menggunakan Victory Lancer yang harusnya hanya bisa dilakukan orang terpilih. Hingga tiba-tiba, Shou mendapat penglihatan masa lalu Hiyori yang sedang bersama Shepardon dan sempat terjadi konflik antar Victory Yan yang merebut Victory Lancer. Karena itu, Ratu Kisara meminta bantuan Hikari namun dengan tanpa menggunakan kekerasan karena Hiyori hanya salah paham saja. Tak lama kemudian, Gomorra yang dikendalikan Hiyori pun muncul sehingga Hikaru berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Hikaru berusaha untuk menyedarkan Hiyori bahwa masa lalu tidak bisa berubah, namun Hiyori mengatakan bahwa Hikaru tidak mengerti penderitaannya. Hikaru pun menggunakan form Ginga Storium untuk melawan Gomorra. Ia pun menyerang menggunakan Storium Kosen dari Ultraman Taro. Namun tiba-tiba, Shepardon muncul untuk melindungi Hiyori yang mana di masa lalu mereka sempat berteman baik. Sementara itu, Ginga tiba-tiba diserang oleh Fire Golza yang ternyata sedang dikendalikan oleh Android One Zero. Namun, Hiyori yang seharusnya berpihak pada Xera malah menyerang One Zero sehingga Xera memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Golza pun menyerang Gomorra dihalangi Ultraman Ginga dan Shepardon. Namun, serangannya sangat kuat bahkan sampai memutuskan ekor dari Gomorra. Pada saat itu, Shaw meminta Hiyori untuk mengembalikan Victory Lancer. Walaupun awalnya ragu, Hiyori pun mengembalikannya sehingga Shaw bisa berubah lagi menjadi Ultraman Victory. Victory langsung menggunakan Ultralancered King untuk melawan Golza yang berhasil dikalahkannya dengan sekali serang. Di akhir, Hiyori yang sadar pun diajak Shaw dan Ratu Kisara untuk kembali ke mereka dengan Victorian lainnya. Sementara itu, Alien Chiburu menyadari kalau Shepardon memiliki Victorian di punggungnya yang akan ditargetkan di rencana selanjutnya. Tiba-tiba, muncul mata raksasa yang menarik Victorium keluar. Namun ternyata, Victorium yang ditarik adalah milik Shepardon. Dan dengan analisis dari Tomoya, ia mengungkap kalau Victorium dari Shepardon memiliki kekuatan yang berkali-kali lipat dibanding dengan Victorium biasa. Tiba-tiba, mata misterius itu pun berubah menjadi Kaiju Ganki yang ternyata sedang dikendalikan oleh Alien Guts dan langsung menyerang Shepardon. Melihat itu, Shaw tanul saja tidak tinggal diam karena Shepardon juga teman seperjuangannya yang kini adalah Ultraman Victory yang sama-sama bertarung demi melindungi Victorium dan bangsa Victorian. Selain itu, mereka juga mendapat informasi tambahan tentang musuh dari Hiyori karena memang sebelumnya dia sempat menjadi bawahan dari Exera. Hiyori pun menjelaskan kalau Exera selama ini mengumpulkan Victorium ke sekitaran bulan dan sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, UPG juga sedang membuat rencana untuk mengegalkan pencurian pada Victorium dengan bantuan dari Tomoya. Mereka pun membagi tugas, namun tiba-tiba, Android One Zero menyusup ke markas untuk memasangkan bom yang jika meledak, daya hancurnya akan sangat luas. Sementara itu, Shaw yang berusaha menyelamatkan Shepardon malah terkena serangan. Alien Guts kemudian menggunakan Fire Golza untuk melawan Shepardon yang Victoriumnya masih diserap oleh Ganki. Akhirnya, persiapan pun selesai. Hikaru dan Kapten langsung menembakkannya pada Ganki sehingga pencurian Victorium pun berhasil digagalkan. Namun, Alien Guts hendak menyerang mereka sehingga Shaw pun berubah menjadi Ultraman Victory dan Hikaru berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Sementara itu, Arisa akhirnya menemukan Android One Zero yang sedang membawa bom dan berhasil merebutnya untuk dinonaktifkan Tomoya. Victory yang melawan Ganki tampak dibuat kesulitan karena Kaiju ini bisa menggandakan tubuhnya. Namun, dengan bantuan dari Kapten, Victory pun menggunakan Ultralan Skinjo untuk menyerangnya disusul dengan Victorium Short yang langsung menghancurkan Ganki. Sedangkan Ultraman Ginga yang sedang melawan Fire Gulza pun menggunakan Form Ginga Storium dan dengan kekuatan dari Zofie, ia pun mengalahkan Kaiju itu dan Alien Guts sehingga Shepardon berhasil diselamatkan dan Tomoya juga berhasil mematikan bom yang dibawa One Zero. Namun ternyata, Xera telah mengumpulkan cukup energi yang dibutuhkan. Ia pun menggabungkan lima spaktor sekaligus, yaitu Gomora, Melba, Reykubas, Kov, dan Ganki untuk membentuk Kaiju Fusion bernama Five King. Xera pun langsung menggunakannya untuk menghampiri Ginga dan Victory. Melihat itu, tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsung menyerang di mana Ginga menggunakan Storium Kosen dan Victory dengan Victorium Shoot yang malah diserap Five King dengan kemampuan dari Ganki. Ia pun membalikkan serangan pada mereka, namun dilindungi Shepardon yang sebelumnya sudah melemah. Shaw yang marah pun dengan ceroboh langsung maju dan hasilnya ia malah diserang dengan mudah. Ginga pun menggunakan Ginga Sparklands, namun Five King ternyata sangat kuat dan akhirnya membuat Ginga tumbang. Kedua Ultraman dan Shepardon pun terkapar, namun Hikaru dan Shaw malah kembali ke wujud manusianya dan diberitahu Taro bahwa Ginga dan Victory sengaja melakukan itu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Xera kemudian mengancam bangsa Victorian untuk meninggalkan tempat ini dan menyerahkan semua Victorium padanya dan kalau tidak, ia akan menghancurkan bumi dengan Five King. Di saat yang genting ini, Shaw pun menjelaskan pada UPG semua tentang Victorian dan Victorium yang ternyata adalah partikel yang sangat penting, sehingga jika jatuh ke tangan musuh, maka bisa berpotensi menghancurkan alam semesta. Karena itu, mereka pun membuat strategi untuk membangkitkan kedua Ultraman, yaitu dengan energi dari Batu Victorium. Shepardon pun bersedia untuk memberikan energinya, walaupun ia sudah melemah. Sementara itu, Android One Zero tiba-tiba bangkit lagi dan masih ingin melanjutkan tugasnya. Namun, karena sudah terlalu sering gagal, Xera memberikan misi terakhir padanya, yaitu meledakkan diri. Mendeteksi adanya bom, Hikaru dan Shaw langsung menghentikannya dan menemukan Android One Zero yang tampak bersedia menjalankan misi terakhirnya itu. Tiba-tiba, Xera muncul lagi dengan Five King untuk menyerang kota, sehingga Hikaru pun pergi melawannya tanpa kekuatan Ultraman Ginga. Hikaru ternyata menggunakan EX Red King yang sayangnya kekuatannya sangat jauh berbeda dengan Five King, parahal Red King terkenal dengan kekuatan fisiknya. Ia pun menggunakan LA King yang satu rumahnya lumayan kuat, namun lagi-lagi itu bukan apa-apa bagi Five King. Begitu juga saat menggunakan King Joe, Hikaru tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Sementara itu, Shaw yang berusaha menyedarkan Android One Zero yang tidak menghargai nyawanya sendiri, akhirnya menggunakan kalung Victorium untuk melumpukannya. Pengisian Victorium dari Sepaddon pun berhasil. Arisa dan Goki segera menebakkannya para Ginga dan Victory, hingga Sepaddon pun muncul di hadapan Hikaru yang langsung digunakannya untuk berubah menjadi Ultraman Ginga, dan Shaw juga berubah menjadi Ultraman Victory. Mereka berdua pun langsung melawan Five King. Victory menyerang dengan Victorium Slash yang ternyata hanya mengalahkan perhatian untuk Ginga yang menyerang Five King dari belakang. Ginga pun menggunakan form Ginga Storium dan serangan dari Zofie dibantu Victory Ultra Lansadora yang berhasil menghancurkan mata Ganki. Kerjasama Epic pun dilakukan Ginga dan Victory, di mana Ginga terus menyerang dengan kekuatan Ultraman Kyodai dan Victory dengan Victorium Especiali, hingga akhirnya dengan Storium Cosen dari Taro, Five King pun berhasil dikalahkan. Mereka pun merayakan kemenangan, dan ternyata Android One Zero masih hidup, serta Xera yang rencana utamanya untuk membangkitkan seseorang di bulan telah selesai. Hari berganti, di sebuah ladang tampak One Zero sedang terkapar dan mengingat apa saja yang telah ia lalui sejauh ini saat menjadi bawahan dari Xera. Tak jauh dari sana, Hikaru sedang menemani seseorang yang ternyata adalah Misuzu yang sedang mencari buah, namun karena ada panggilan, Hikaru terpaksa harus pergi. Sementara itu, Xera ternyata masih belum selesai dengan aksinya mencuri Victorium, karena untuk membangkitkan tubuh terkuat yang berada di bulan, dia masih butuh lebih banyak Victorium lagi, sehingga Chiburoid pun dikirimkan untuk mengambilnya. Dan karena One Zero telah dibuang, ia kembali menugaskan Alien Guts yang diperkuat dengan sebuah alat bernama Chiburo Circuit. Sementara itu, Misuzu yang sedang berjalan tiba-tiba menemukan One Zero yang terbaring. Misuzu pun bertanya seperti dari mana asalnya, namun karena tidak dijawab, ia pun menemani dia duduk bersama. Dan karena One Zero mengaku tidak punya nama, Misuzu pun memberikannya nama Manachan. Namun tiba-tiba, Shou datang dan menyuruh Misuzu menjauh darinya. Dari belakang juga muncul Chiburoid, sehingga Manah berusaha melindungi Misuzu. Melihat itu, Shou menyuruh mereka berdua untuk pergi, sedangkan dia melawan Chiburoid. Namun jumlah mereka sangat banyak, ditambah kaju BAMSTAR yang muncul untuk mencuri Victorium. Tak lama kemudian, Hikaru pun datang menemui Misuzu, sehingga BAMSTAR dihadapi Shou yang berubah menjadi Ultraman Victory. Karena Chiburoid yang terlalu banyak, Manah yang melindungi Hikaru pun terkena serangan dan membuatnya tumbang. Ditambah, kaju BAMSTAR muncul, sehingga Hikaru meninggalkan Misuzu untuk berubah menjadi Ultraman Ginga. Karena telah diperkuat dengan Chiburo Circuit, awalnya Ginga dan Vittori kewalahan melawan Alien Guts. Namun dengan rencana Hikaru, mereka berdua pun berhasil mengarahkannya. Setelah itu, Misuzu meminta mereka untuk memperbaiki Mana. Namun Tomoya mengenalisis, kalau ternyata Mana hanya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, hanya jika dia mau. Karena keinginan dari Misuzu, Mana akhirnya bangkit lagi menjadi Android yang baik. Sedangkan Xera tampaknya masih akan menyiapkan rencana selanjutnya. Kali ini, ia mendugaskan Gatsaijin lagi yang menggunakan Spadol Chouju, Doragori, dan Berokuron. Namun Xera mulai kesal dengan tingkah dari Gatsaijin. Sementara itu, Xero khawatir dengan kondisi Shepardon yang sebelumnya memberikan energi untuk membangkitkan Ginga dan Vittori. Sehingga Xero pun menjuruhnya untuk tidak muncul ke permukaan lagi. Alien Guts pun menggunakan dua Chouju sekaligus dengan membagi tubuhnya untuk menyerang di tengah kota. Xero pun segera berubah menjadi Ultraman Vittori untuk melawannya. Namun, karena diserang dua Chouju sekaligus, Vittori tampak kewalahan dan membuat tangannya terluka parah. Namun Xero diselamatkan oleh Mana yang memang sebelumnya dia sudah menjadi baik. Setelah diperiksa Tomoya, ternyata Xero terkena racun dari Doragori. Dan satu-satunya yang bisa mengatasi itu adalah Shepardon. Sehingga Xero pun dibawa kembali ke dalam tanah. Tak lama kemudian, Alien Guts pun muncul lagi dengan Chouju, Doragori, dan Berokuron. Sehingga Hikaru berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Sehadar kalau kekuatan biasa tidak akan cukup, Hikaru pun menggunakan form Ultraman Ginga Strium. Namun tampaknya masih kesulitan melawan dua Chouju ini. Sementara itu, Xero yang masih belum pulih malah nekat ingin membantu Hikaru. Hasilnya, Ultraman Vittori tidak bisa bertarung dengan baik. Bahkan untuk berdiri sekalipun, dia kesulitan. Berokuron pun menyerang dengan tembakannya. Namun tiba-tiba, Shepardon muncul untuk melindungi Xero. Padahal dia sendiri masih belum pulih. Ratu Kisara pun mengungkap bahwa sebenarnya Shepardon tahu kalau hidupnya tinggal sebentar lagi dan memutuskan untuk mengorbankan diri. Hingga ditunjukkanlah flashback Shepardon dan Shaw ketika masih kecil saat mereka bermain bersama. Alien Guts kemudian menggandakan tubuhnya lagi dan menyerang Shaw. Namun, Shepardon segera melindunginya dan membuatnya lenyap menjadi partikel cahaya. Yang mana, cahaya ini mengarah para Shaw dan membentuk Spadour Shepardon yang langsung digunakan Shaw yang memberikannya senjata baru yaitu sebuah pedang bernama Shepardon Saber. Ginga langsung menggunakan Ginga Sparklands untuk menggabungkan Dora Gori dan Berokuron disusul victory yang menyirang dengan finisher dari Shepardon Saber yang akhirnya mengalahkan Alien Guts. Di akhir, mana yang memperhatikan Hikaru dan Shaw mulai mempelajari hal-hal baru dari manusia karena dia sendiri adalah android yang tidak mengerti hal seperti itu. Selanjutnya, Ginga sempat melawan Kaiju Ganki yang sebenarnya adalah seorang pria yang berteman baik dengan seorang anak. Selanjutnya, salah satu teman Hikaru yaitu Chigusa kini telah mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang idol. Di mana, dia telah merilis lagu berjudul Ginga no Uta dan kebetulan Goki adalah salah satu fans beratnya. Sementara itu, Xera akan melanjutkan rencananya lagi dan Alien Guts yang ingin melakukannya. Namun ternyata, ada alien lain yang dikatakan Xera bertugas di sore hari. Siapakah dia? Hikaru dan yang lain pun menonton konser kecil-kecilan dari Chigusa di mana dia sudah punya beberapa fans setia yang selalu menontonnya. Salah satunya adalah Paman Tamba yang disebut sebagai wakil dari fans Chigusa yang selalu mendukungnya. Di luar, tampak Shaw yang sedang menyelidiki sesuatu dikejutkan dengan kemunculan Impelizer yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Karena itu, ia pun berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawannya. Di sisi lain, Alien Guts tiba-tiba muncul dan menyandar Chigusa sehingga Hikaru dan yang lain tidak berani menyerang. Namun, bantuan datang dari seseorang yang tak lain adalah Paman Tamba dan ternyata sebenarnya dia adalah Alien Metron. Ia pun mengungkap bahwa tujuan awalnya adalah untuk membuat manusia memusnahkan diri mereka masing-masing dengan kegilaan mereka pada Idol. Namun, yang terjadi adalah ia malah menjadi seperti manusia yang tergila-gila dengan Idol seperti Chigusa. Meski begitu, Alien tetaplah Alien. Gouki dan Arisa pun membawa Tamba ke markas untuk diperiksa. Hal itu membuat Chigusa merasa sedih karena khawatir pada Tamba. Namun, tiba-tiba Alien Guts muncul lagi menyerang Hikaru dan Chigusa. Tamba yang menyadari itu pun segera datang untuk menyelamatkannya. Namun, Alien Guts menggunakan Joa Muruchi sehingga Tamba atau Alien Metron menggunakan wujud raksasanya untuk melawan. Sayangnya, Tamba sangat lemah. Bahkan ia tumbang hanya karena satu tembakan saja. Chou kemudian menemukan Hikaru untuk membebaskannya dan berubah menjadi Ultraman Gingga The Victory untuk melindungi Tamba. Mereka pun menyerang Joa Muruchi, namun Alien Guts bersikeras ingin menghabisi Alien Metron yang sama sekali tidak bisa melawan dan tampak sangat lemah. Tamba yang tumbang tiba-tiba mendengar suara Chigusa yang menyanyikan lagunya yang berjudul Gingga no Uta. Mendengar itu, Alien Metron mengeluarkan light stick dan mulai mendari seperti sedang menyaksikan konser Chigusa yang dengan aneh malah membuat Alien Guts bengong. Melihat itu, Gingga langsung menggunakan form Gingga Storium dan menyerang dengan kekuatan Ultraman Jack bersama Victory yang akhirnya menghancurkan Joa Muruchi. Semuanya pun baik-baik saja, Chigusa melanjutkan konsernya disaksikan Tamba yang kini dengan pede menggunakan wujud Alien Metronnya. Hari berganti, sebuah objek di bulan yang selama ini ingin dibangkitkan Eksera akhirnya aktif dan menembakkan sesuatu ke Antartika membentuk kubangan raksasa yang sangat luas. Hal itu membuat Eksera senang dan Alien Guts yang lagi-lagi bertugas untuk mengalahkan Ultraman. Dan kali ini, ia menggunakan Sparkle Burdon yang pernah mengalahkan Ultraman. Namun, ini adalah kesempatan terakhir bagi Alien Guts yang sudah sering gagal mengalahkan Gingga dan Victory. Tomoya pun menganalisis objek yang terjatuh di Antartika dan menemukan bahwa itu sangat mirip dengan energi Vittorium. Namun, ia masih menyelidiki dari mana asalnya. Tiba-tiba, seorang pria bernama Koyama datang. Dia adalah petinggi yang juga memanajer UPG selama ini. Tujuannya ke sini adalah untuk menaikkan sistem perlindungan ke fase selanjutnya setelah melihat jatuhnya objek raksasa yang beruntungnya terjadi di daerah tanpa penduduk. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Burdon yang mulai menyerang. UPG seperti biasa akan segera bertugas. Namun, Koyama menghentikannya karena mulai sekarang dia akan mengambil Ali Markas. Dengan mengejutkan, ia memunculkan senjata bernama Vittorium Kenan yang ternyata disembunyikan Kapten selama ini. Karena senjata itu menggunakan Vittorium sebagai sumber energi, Hikaru tentu saja tidak setuju. Begitu juga Kapten karena percobaan senjata ini selalu mengalami kegagalan. Meski begitu, Koyama tetap ingin menggunakannya karena tidak ingin terus bergantung pada Ultraman. Karena Hikaru memberontak, Koyama pun menangkapnya dan mengusir yang lain keluar kecuali Arisa. Karena kemampuan menembaknya akan digunakan untuk Vittorium Kenan. Sementara itu, Shou yang melihat kemunculan Bardon langsung berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawannya. Victory awalnya sangat kesulitan, namun dengan Ultralan Skinjo dan kosan Vittorium Short, Bardon pun berhasil dikalahkan. Alien Guts kemudian kembali ke Exera untuk memintas Pakdol baru, namun ia malah diserang dan dikendalikan secara paksa. Sementara itu, Tomoya dan yang lain akhirnya berhasil membebaskan Hikaru, serta Alien Guts yang hilang kendali kini mengamuk. Karena itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Di sisi lain, meskipun energi Vittorium belum terisi penuh, Koyama dengan nekat menyuruh Arisa untuk menembakkannya pada Alien Guts. Alien Guts kemudian membagi tubuhnya menjadi dua, namun dengan form Gingastorium, Hikaru menyatukannya lagi, sekalugus membuatnya terbebas dari kendali Exera. Karena itu, Alien Guts berterima kasih para Ginga, namun Koyama tetap memerintahkan Arisa untuk menembaknya, dan dengan sadis menghabisi Alien Guts. Kejadian itu disaksikan Mana, Kapten, Ratu Kisara, dan Sho, yang terus hanya marah karena Vittorium dimanfaatkan seperti itu. Tentu saja ini bertolak belakang dengan UPG selama ini, yang bekerjasama dengan bangsa Victorian, bahkan untuk membangkitkan kedua Ultraman pun, dibantu Shepardon, Kaiju Victorian. Penggunaan senjata ini tentu saja membuat hubungan antara manusia dan Victorian menjadi renggang, terutama Sho, yang walaupun dia berteman dengan Hikaru sebagai sesama Ultraman, dia tidak akan membiarkan manusia melakukan hal buruk pada Victorian, apalagi memanfaatkan Victorium. Setelah mereka menyaksikan betapa mengerikan Victorium Kenon yang menghabisi Alien Guts dalam sekali serang, Kapten pun menjelaskan pada Hikaru dan yang lain, bahwa selama ini dia sudah tahu, kalau Koyama menyiapkan senjata itu, agar mereka tidak perlu bergantung pada Ultraman untuk melawan para Kaiju dan Alien. Tiba-tiba, Sho pun datang dan marah, karena Victorian dimanfaatkan senak jidat, mulai sekarang, ia tidak ingin bertarung bersama Hikaru lagi. Sementara itu, di markas Exera, Alien Zetton akan bertugas menggantikan Alien Guts, dan Exera akhirnya membangkitkan sesuatu di bulan yang ternyata benar, itu adalah bagian tubuh dari Dark Lugiel, yang sekarang dikirim Exera menuju bumi, padahal seharusnya, Lugiel sudah dikalahkan Ultraman Ginga di season pertama. Sho pun menyerang markas UPG dan mendodong Koyama, ia marah karena orang inilah yang mengoperasikan Victorium Kenon, namun Ratu Kisara menyuruh Sho untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun, itu malah membuat Sho ditangkap dan gawatnya, Victory Lancer dan Sparkdor Shepardon diambil. Koyama pun sadar bahwa Sparkdor itu memiliki energi Victorium, ia akhirnya memanfaatkannya sebagai sumber daya untuk Victorium Kenon, bahkan energinya jauh lebih besar. Namun tiba-tiba, Hyper Zetton yang dikendalakan Alien Zetton muncul untuk menantang Ultraman Ginga. Melihat itu, Koyama langsung mengisi Victorium Kenon hingga penuh, sementara Hikaru berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya, sedangkan yang lain berusaha untuk menyelamatkan Sho. Ginga dibuat kesulitan dengan teleportasi dari Hyper Zetton, hingga akhirnya, Arisa pun diperintahkan untuk menembak, meskipun Ginga sedang disandra. Karena itu, Arisa pun menolak dan membuatnya ditodong Koyama. Beruntungnya, Kapten dan Gogi datang tepat waktu untuk menyelamatkan Arisa dan Shou, walaupun Shou masih menganggap mereka sebagai musuh. Hikaru kemudian menggunakan form Ginga Storium untuk melawan Hyper Zetton. Ia pun menyerang dengan spesium kosen dari Ultraman, yang sayangnya berhasil diserap Zetton. Sementara itu, Koyama yang hendak menembak malah gagal, karena Victorium Kenon sedang error. Sedangkan Shou yang melihat Hikaru sedang kesulitan, akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung, berubah menjadi Ultraman Victory. Mereka pun bekerja sama, Victory menggunakan Ultraland Strat King, namun masih kesulitan mengirang Zetton, hingga Taro pun menyuruh Hikaru untuk menggunakan semua kekuatan dari Ultra Kyodai. Serangan ini disebut Cosmo Miracle Cosen, meskipun Zetton sempat menyerapnya, serangan ini terlalu besar, hingga akhirnya menghancurkan Hyper Zetton. Hikaru pun memberikan spaktor Hyper Zetton para Shou, dan tiba-tiba, tubuh Dark Lugiel telah sampai, dan menabrak markas UPG. X-R-A pun muncul untuk merebut Victorium Kenon, dan menyatukan ia sebagai otak terpintar, dan Dark Lugiel sebagai tubuh terkuat, membentuk wujud baru bernama Vic Lugiel. Victorium Kenon kemudian dijadikan sebagai senjata utamanya, yang tentu saja itu sangat berbahaya. Walaupun sudah diperingati Tomoya, Hikaru dan Shou masih nekat berubah menjadi Ultraman untuk melawan Vic Lugiel. Ginga dan Victory menyerang bersamaan, namun kekuatan Vic Lugiel jauh lebih kuat. Ginga pun menggunakan kekuatan Ultraman Jack dan Victory dengan Ultralan Skinnyo, yang juga tidak mempan. Hingga Hikaru pun mendapat ide, di mana mereka akan bertarung secara bergantian, karena waktu berubah mereka hanya 3 menit, sedangkan musuh tak terbatas. Shou pun kembali ke wujud manusia, dan Ginga menyerang dengan kekuatan Zofie dan Ultraman S, yang juga tidak mempan. Selanjutnya, giliran Shou berubah lagi, dan menyerang dengan Ultralan S, Ultralan S, Hyperjeton, dan Victorious Shoot. Namun, Vic Lugiel meng-counternya dengan Victorious Cannon, yang beruntungnya sempat dihindari oleh Shou. Selanjutnya, Hikaru berubah lagi. Ia berhasil menyerang dengan Ginga Sparklens, namun ternyata itu hanya tipuan Exara, yang langsung menghabisi mereka semua, dan membuat kerusakan di mana-mana. Ginga kemudian memberitahu Hikaru, bahwa ia telah kehabisan energi, dan hanya bisa berubah sekali lagi saja. Begitu juga Shou yang terluka parah, sekarang dirawat oleh Ratu dan yang lain. Sementara itu, Arisa yang terluka dibantu mana. Di sini dia juga mendapat pelajaran baru tentang hidup dari Tomoya. Tiba-tiba, Hiyori dan Sakuya muncul untuk memanggil Hikaru, mana, dan yang lain, karena mereka dipanggil oleh Ratu Kisara. Ratu kemudian menjelaskan kalau Exara sedang mencari kekuatan besar di bumi, yang disebut sebagai Victorious Core, yang kalau berhasil direbut, maka bumi akan hancur. Namun, energi itu ada jauh di dalam bumi, sehingga satu-satunya yang bisa menjangkaunya hanya Mana. Namun, Ratu memberitahu caranya secara telepati dan lewat kalung dari Victorian. Dalam kemudian, mereka akhirnya kembali ke permukaan. Namun, dengan mengejutkan, Mana malah menghirang mereka semua dan memberitahu lokasi Victorious Core pada Exara. Hikaru yang sadar kalau kesempatan mereka tinggal satu kalipun memutuskan untuk bertarung lagi, sekaligus membongkar identitas mereka sebagai Ginga dan Victory. Rupanya, Hikaru dan Shou yakin bahwa Mana punya maksud kembali para Exara. Mereka berdua pun berhasil menyelintap masuk dan ternyata benar, tujuan Mana adalah mengalahkan Exara sendirian. Namun, sayangnya, mereka bertiga diserang hingga Hikaru dan Shou yang terjatuh pun segera berubah menjadi Ultraman Ginga dan Victory. Mereka pun menyerang bersamaan, namun Exara ingin menembakkan Victorium Cannon dengan sikap, Mana pun merebut Spakdor Shepardon dan memberikannya para Shou yang langsung menggunakan Shepardon Saber untuk menghancurkan Victorium Cannon. Meski begitu, Vic Lujiel masih sangat kuat dan membuat Ginga dan Victory kewalahan. Exara yang bangga dengan kekuatannya, tiba-tiba diserang Dark Lujiel dalam bentuk hologram yang langsung mengambil Ali Vic Lujiel. Hanya dengan satu serangan saja, Ginga dan Victory pun dikalahkan membuat Hikaru dan Shou terlempar keluar. Dark Lujiel mengungkap tujuannya yang akan merubah mereka semua menjadi Spakdor dan menghentikan waktu. Sementara itu, Mana memberi tahu cara untuk mengalahkannya, yaitu menyerang dari dalam dan luar, yang artinya ia akan mengorbankan diri. Di saat genting seperti ini, Ratu Kisara dan Victorian lain pun muncul menemui para manusia yang mengungsi. Dan karena tidak ingin menyianyiakan pengorbanan Mana, mereka pun menyerahkan kalong Victorium pada Hikaru dan Shou, serta disana ada Misuzu, Chigusa, dan Kenta yang mendukung Hikaru. Mereka pun bekerjasama melawan pasukan Dark Lujiel, sedangkan Hikaru dan Shou yang mendapat kekuatan dari Victorium, akhirnya bergabung lagi dengan Ginga dan Victory. Victory mengalihkan perhatian Lugiel dengan serangan Ultralance-nya, sementara Ginga menyerang dengan Ginga Thunderbolt. Mana kemudian menyuruh Hikaru untuk menyerang dengan kekuatan penuh, sehingga ia menggunakan form Ginga Storium. Di dati-dati terakhir, Mana pun meledakkan diri dan sempat meneteskan air mata. Sedangkan di luar, Ginga dan Victory menyerang dengan serangan gabungan Cosmo Miracle Speciali, yang akhirnya mengalahkan Vic Lujiel. Hikaru kemudian ditemui Ginga dan juga Ultraman Taro, yang akhirnya pergi. Namun, ia akan kembali jika suatu saat Hikaru membutuhkannya. Sementara itu, Ratu Kisara memberikan kalung Victorium yang sebelumnya dipakai mana untuk diserahkan pada Tomoya, yang ternyata akan digunakan untuk menghidupkan kembali mana. Ya, berakhirlah cerita di seris Ultraman Ginga S. Namun, masih akan berlanjut ke movie-nya, di mana Ginga dan Victory akan bergabung menjadi Ultraman Ginga Victory. Ada pendapat tentang seris ini? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum, daripada ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!